Intro Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pengendara mobil Teledor, mesin SPBU terbakar. Saluran air tertutup bangunan pabrik, 2 hektar sawah tidak bisa ditanami. Intro Tangkap bebek pehcun, tradisi masyarakat Tionghoa di pesisir Sungai Cisadane. Intro Seperti inilah kondisi sawah milik warga di Desa Kareo, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang sejak 1 tahun terakhir. Sebelumnya, lahan ini merupakan sawah warga yang selalu panen 3 kali setiap tahunnya. Namun saat ini, pemilik lahan hanya bisa pasrah, karena lahan mereka sudah tidak bisa lagi ditanami padi, sejak 1 tahun terakhir karena area pesawahan sudah digenangi air. Area pesawahan yang terendam ini merupakan milik 23 orang yang memiliki luas sekitar 2 hektare. Menurut warga, kondisi ini terjadi sejak berdirinya bangunan pabrik milik PT Lautan Baja Indonesia, karena bangunan pabrik menutupi saluran air. Warga telah meminta untuk dibuatkan saluran air, baik melalui aksi dan mediasi sebanyak 3 kali, namun tutupan warga tersebut tidak juga terwujud. Aksi ujuk rasa juga sudah dilakukan beberapa kali oleh warga dengan mendatangi pabrik yang baru dibangun tersebut. Pesawahan yang biasa ditanami warga lah, panen itu. Kalau orang-orang bukan di sini, orang-orang itu di sana jauh-jauh kerawa ini bang. Nah sekarang sudah terendam air ini? Iya. Itu dampaknya apa? Dampak ya toyak PT LBI ini. Udah PT LBI ini? Udah tidak bikin saluran air. Sebelum adanya pabriknya ini, bagaimana pak? Kalau sebelum adanya pabrik ini, kondisinya ya aman-aman aja, baik-baik aja. Betani bisa ini ya? Iya, betani bisa nanam bali setahun dua kali. Sebenarnya ada PT LBI, proyek T LBI ini, ya kayak gini hasilnya. Sempat ditanam apa pak? Dulu mas sempat, ini saya yang beli, tidak dapatan hasil. Saya yang beli, dipasangin ini. Ini banyak karena saluran air apa gimana pak? Salurnya nggak dijalankan, nggak diberi saluran air. Sama siapa pak? Sama pabrik itu, PT LBI. Ini dulu waktu belum ada pabrik? Belum ada pabrik, dapat penghasilan terus ya. Nyawa, bisa ditanam padi. Sekarang? Kalau sekarang, kalau ada pabrik itu nggak bisa. Sementara itu pihak pabrik PT Lautan Baca Indonesia tidak bersedia menemui awak media yang akan meminta konfirmasi terkait tuntutan warga. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Dalam beberapa pekan ini, kelangkaan gas LPG ukuran 3 kg mulai dirasakan warga di Kabupaten Lebak. Salah satunya di kampung Cipasung, Desa Soekarenda, Kecamatan Warung Gunung. Sulitnya mendapatkan gas LPG ukuran 3 kg, sejumlah warga di Kabupaten Lebak terpaksa memasak nasi, menggunakan kayu bakar untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Salah satu warga, Acih, ia mengaku terpaksa menggunakan kayu bakar untuk memasak, dikarenakan dalam tiga minggu ini kesulitan untuk membeli gas LPG 3 kg meski sudah mencari ke setiap warung. Masih, masa keperluan keluarga, karena nggak ada tebung gas, saya udah cari nggak ada di agen-agen. Berapa harganya? Rp28.000. Sementara salah satu penjual gas LPG 3 kg, Halil, mengatakan, kelangkaan gas LPG 3 kg ini terjadi sejak dua pekan terakhir. Di sejumlah kiosk dan pangkalan juga kosong dan belum menerima kepastian kapan akan dikirim. Tok tabungnya gimana ini, Pak? Nanti kosong, udah antara dua minggu. Oh gitu? Tiga hari sekali. Terus selama ini mah, udah lama nih nggak dikirim-kirim. Gimana? Tahu kepastiannya sih. Oh gitu? Tahu kapan, tahu bulan depan. Ditambahkan warga, meskipun gas LPG ada, namun harganya mahal Rp26.000 sampai Rp28.000. Aril Maranus dan Saji Wapratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Pedagang hewan kurban menjamur di sejumlah tempat, seperti yang ditemui di wilayah Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeklang. Namun, satu pekan menjelang Idul Adha, pedagang mengeluh sepinya pembeli. Pedagang mengaku baru beberapa ekor hewan kurban yang sudah terjual. Salah seorang pedagang hewan kurban, Muhammad Zikri mengaku, mengalami penurunan omset hingga 50% jika dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Saat ini, baru 15 ekor kambing yang terjual dari 50 ekor yang tersedia. Untuk penjualan tahun ini sepi, ya dibandingkan tahun-tahun kemarin, pencet turun 50%. Nah ini kan, udah di sini berapa minggu ini? Sudah dua minggu. Dua minggu? Ya. Nah, dari dua minggu itu sudah berapa ekor yang keluar? Kira-kira baru sekitar 15 ekoran. Nah, dibandingkan dengan tahun lalu, gimana tuh, Kang? Kalau tahun-tahun kemarin tuh, dalam satu minggu, penjualan itu bisa sampai 50 ekor, ya. Sampai 50 ekor, kadang lebih. Kalau sekarang hanya 15 ya? Iya. Sekarang penjualan hanya 15 ekor. Hal serupa juga dikatakan pedagang hewan kurban lainnya. Arwan Santoso mengeluh dengan kondisi saat ini, karena dari 88 ekor kambing yang tersedia, baru 10 ekor kambing yang terjual. Yang paling mahal itu 6 juta, yang paling murah, mentok 2 juta. Nah, kalau untuk penjualannya sendiri, gimana Pak kondisinya untuk penjualan? Tahun ini. Ya, ke tahun ini sekarang, turunnya 300 pekali. Jadi, biasanya kalau tahun-tahun yang kemarin itu, hari Hamin 5 itu udah laku separuhnya, sekarang, eh, baru berapa persennya? Belum ada, 5 persennya belum ada. Ini berapa ekor yang sudah terjadi? Ini 88. Yang kejualan udah? Udah 10 ekor. Baru 10 ekor? Baru 10 ekor. Ia pun mengaku terpaksa menjual murah kambing miliknya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan biaya sewa lapak. Namun, pedagang tetap berharap hewan kurban akan laku di beberapa hari menjelang idul adha. Ariel Maranus dan Andres Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeklang. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.